Yes, good people. Sabtu ini, teman-teman kita berdua di Entertainment News. Tadi udah ada beberapa menu yang akan hadir, ya kan? Endgame nih lagi, emang banget. Tapi ini juga ada yang heboh, ya kan? Jadi setelah kemarin sempat membuat heboh dunia sosial media dengan mengunggah foto Akad nikah dengan caption, proud of Akad. Jadi benarkah Igun alias Ivan Gunawan menikah atau itu sebenarnya hanya salah satu scene dari pembuatan video musik? Nah, langsung aja nih, klarifikasi langsung dari Ivan Gunawan. Kemarin, netizen dikejutkan dengan postingan artis sekaligus desainer kenamaan Ivan Gunawan. Bagaimana tidak, bila pria 37 tahun itu tiba-tiba saja memposting foto seakan dirinya tengah melangsungkan Akad nikah. Bahkan Ivan terlihat gagah dengan baju pengantin adat Jawa yang ia kenakan. Rupanya, dibalik postingan pernikahan tersebut, tidak lain merupakan proses pembuatan videoclip untuk single terbaru Ivan yang berjudul Mau Kawin. Aku sebenarnya gak ada niatan untuk membuat kehebohan siang hari ini. Karena memang hari ini tuh memang aku dalam rangka pembuatan shooting videoclip aku, judulnya Mau Kawin kan. Jadi, ya udah, jadi ya udah dari pagi, aku disini udah dari pagi banyak teman-teman selebriti yang datang, cameo, terus kayak gitu model, desainer, fashion stylist. Pokoknya udah heboh lah disini gitu kan. Banyak nih aku ada sekitar 300 kali belum aku buka nih WhatsApp aku. Kayaknya bentar lagi mati nih handphonenya. Banyak banget klien, relasi. Bahkan mamaku sekarang pusing karena ditanyain orang-orang bener atau enggak ya. Aku cuman bilang sama mama ya doain aja. Semoga ini bener-bener terwujud. Lalu apa yang membuat pria yang kerap bisa Pak Igun itu memilih lagu bertemakan pernikahan? Kenapa aku bikin lagu ini? Karena 2 tahun, 3 tahun terakhir ini Instagram aku diramaikan dengan pertanyaan kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Aku jadikan sebuah single gitu. Dan ini pertama kali saya mendirect langsung videoclip saya sendiri. Jadi saya mengkonsep videoclipnya, saya mendirect videoclipnya. Jadi hari ini bener-bener ya hari spesial buat saya. Ya insya Allah karena memang dari pemilihan lagu, proses rekaman, konsep dan segala macam memang ya aku pas dapet idenya aja sih, dapet moodnya. Bukan dalam arti kata bukan enggak percaya dengan sutradara atau apa gitu. Tapi ya pengen menggarap sendiri aja. Dan memang karena sosok perempuannya enggak ada, jadi sosok perempuannya ya ditutupin gitu kan. Perempuannya tadi ganti-ganti baju yang enggak diambil mukanya. Kan mukanya kita belum tahu pasangannya siapa gitu. Dan alur ceritanya seperti apa, nanti lihat aja videoclipnya. Di balik pembuatan videoclip tersebut, Igun mengaku bila konsep yang diusungnya memang terinspirasi dari tema pernikahan impiannya selama ini. Temanya GR ya, temanya GR. Jadi kalau suatu saat nanti saya mau menikah, ya semuanya saya udah tahu. Bentuk-bentuknya saya udah tahu, vendor dekornya udah tahu, tempat acaranya udah tahu. Jadi kalau misalnya nikah, tempatnya enggak terlalu besar seperti ini. Hanya nikah keluarga aja itu udah cukup sih sebenarnya gitu. Ya, ini salah satu dream wedding aku sih sebenarnya. Karena maksud aku, momen bahagia itu ya enggak perlu juga aku harus ngerayain di Gelora Bung Karno gitu kan. Jadi maksudnya di satu tempat yang enggak usah terlalu besar, tapi sakralnya dapat gitu. Karena aku orang Jawa, ya jadi nikahnya agak Jawa.